Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat sejahtera buat kita semua Kali ini saya dan keluarga ke Bukit Wono Inggil Di sana ada salah satu destinasi wisata Yaitu Taman Kemesraan Nah ini kami sudah sampai di Taman Kemesraan Yuk kita lihat Apa saja yang bisa kita nikmati di Taman Kemesraan Sekarang beli tiket dulu Ini tiket masuknya Rp35.000 per orang Oh ini masuknya lewat jembatan gantung Bismillahirrohmanirrohim Ini bawa bojil juga Teman-teman ini goyang terus ini jembatannya Makin banyak yang lewat jembatan Ini makin kencang goyangannya Ini kami nunggu Rombongan depan selesai Melewati jembatan Kami baru lewat Karena takut goyangannya Makin kencang Jadi Taman Kemesraan ini Ada di seberang sungai Sehingga kita harus Melewati jembatan gantung ini Alhamdulillah Kami sudah melewati jembatan gantung Nah kalau kita lihat tuh jembatannya Panjang banget Karena sungainya juga lebar Taman Kemesraan ini ada di daerah Pucon Batu Malang Karena tempatnya di daerah Wono Inggil Yang artinya itu Wono itu hutan Inggil itu tinggi Jadi suasananya mirip seperti di kebun raya Yuk kita masuk Oh ini patung Dewa Kamajaya Sama Dewi Ratih Ini Dewa dan Dewi Lambang Cinta Mereka pasangan suami istri Sementar-sementar Ini ada tulisan Menggunakan huruf Jawa Hono Coroko Coba Bisa baca enggak ini saya Marani Oh Marani Ini apa Marojo Marojo Ini Pelajaran waktu SD Sama SMP Sudah banyak yang lupa Mungkin teman-teman ini masih ingat Nah ini ada juga patung buku Ini mungkin mengingatkan kita Bahwa Taman Kemesraan ini Merupakan Taman Edukasi juga Tentang sejarah Disini ada beberapa patung Tapi tidak ada penjelasannya ini ya Ini patung apa Jadi mungkin ada yang tidak tahu Termasuk saya ini Tidak ada penjelasannya ini patung apa Lanjut jalan lagi Wah itu ada Kepala Garuda ini Kepala Garuda saya ingat Seperti yang di Bali Wisnu Kencana Alhamdulillah Si bocil-bocil Tampak senang banget Selain udaranya segar Sejuk Dan tempatnya luas banget Nah ini pohonnya Besar-besar banget disini Sekarang lanjut Masuk ke area Kepala Garuda Ini areanya lebih luas dari yang pertama tadi Jadi lebih terang Oh ada Pura ini teman-teman Nah ini ada puranya juga Jadi ini Nuansanya nuansa Hindu Ada pura Tapi sepertinya tidak dipakai Untuk ibadah Kalau diperhatikan Mulai dari depan tadi Sampai ke belakang ini Kita menyusuri tebing Tebing Wono Inggil Nah ini luas banget Area ini Nah disini juga masih ada patung Ini ada tiga patung ini Dua di belakang Persis dekat dengan tebing Dan satunya yang Besar ini adalah Patung Ganesha Tempat yang luas ini Ternyata ada danau Teman-teman Dan ada tempat Apa ini Istirahat ya Wah ada juga Telur raksasa Ini telur Apa ini Binatangnya Pasti lebih besar Binatang purba Biasanya ini dipakai Untuk wisata air Menggunakan Perahu Keliling danau Tapi Akhir-akhir ini Sudah tidak Dipakai Untuk wisata air Wah ini ikannya Banyak banget Cuman saya yang tadi Sudah cari Makan ikan Ternyata tidak ada Tersedia makanan Untuk ikan Kalau diberi makanan Pasti keluar banyak juga Pasti senang dikasih makan Sekarang kita lanjut ke Kolam renang Nah ini si bocil-bocil ini Senang banget Coba kita lihat teman-teman Kolam renangnya Asik banget Di tengah hutan Ini kolam renangnya Ada untuk dewasa Dan untuk anak-anak Selamat menikmati Masya Allah Senang banget Mendengar gemerici air Apalagi airnya Jernih seperti ini Nah di sebelah Kolam renang ini Ada patung gading Dan Kaca raksasa Sekarang saya lanjut Ke hutan pakis Nah ini teman-teman Pakisnya Seger-seger banget Dan tinggi Tinggi banget ini Sepanjang jalan ini Adalah Hutan pakis Coba kita perhatikan Tulisannya Nah ini Ini kalau tidak dituliskan Sudah dipetik ini Yang Apa Tunas-tunas Ini tanaman pakisnya Lumayan luas juga Ini Oh itu ada Jalan untuk Roll coaster juga Tapi Kali ini Tidak diaktifkan Wow Asik banget ini Lorong bunga Ini bunga Hutan Tapi cantik-cantik Ini Masya Allah Senangnya Teman-teman Ini karena Areanya luas banget Tadi mulai dari Nyebrang sungai Kemudian Menyusuri tebing Nanti ini Akhirnya Ke Pinggir sungai lagi Jadi sangat jauh Teman-teman Bisa menyewa atifis Disini Nah sekarang Sudah sampai Ke pinggir sungai lagi Ini pemandangannya Tidak kalah Bagus dari yang tadi Dan disini Ada Restonya Kita coba Istirahat Disini dulu Melepaskan Lelah Capek Muter Nah ini Tempat Terakhir Perjalanan Keliling Destinasi Taman Kemesraan Jadi Cocok Untuk Layah-layah Ini Sambil Minum Atau Menikmati Hidangan Yang ada Disini Nah ini Si boci Langsung Melepaskan Lelahnya Senang Banget Mereka Berjatuh-jatuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih. Nah teman-teman itu jembatan gantung yang tadi kami lewatin ini mau lewat situ lagi jadi panjang banget. Oke teman-teman sampai ketemu di video saya berikutnya.